Halo guys, selamat datang kembali di channel Jason Armus, bersama saya Jason Armus. Hari ini saya akan ngebahas tentang progres dari Asian Games. Tonton video ini sampai full. Oke, ketika kita mau membahas tentang Asian Games, maka dimulai dari awal Asian Games itu sendiri. Pertama ketika opening. Kalian lihat kan, waktu opening ada video Pak Jokowi yang pakai motor. Ketika itu ada videonya, dan menjadi pro dan kontra. Banyak yang pro, tapi juga cukup tidak sedikit yang kontra. Dan menurut saya pribadi, itu adalah hal yang sangat lucu. Kenapa? Karena hal tersebut tidak usah dikontrakan. Masalah dia pakai stuntman atau tidak. Jelas-jelas, kalian bayangkan seorang presiden. Seorang presiden, masa dia nggak pakai stuntman? Yang jelas-jelas dia adalah orang yang pengawasannya harus ketat banget. Ya, keselamatannya harus dijaga banget. Kalian mau deket sama dia aja udah susah, karena pas pampres udah di samping, kanan, kiri. Masa dia nggak pakai stuntman? Even misalkan dia seorang yang ahli pun, dia tetap harus pakai stuntman. Karena untuk keselamatan. Jadi, harusnya tidak perlu untuk dipertanyakan lagi dia pakai stuntman atau tidak. Ataupun stuntman-nya dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Kalau menurut saya nggak perlu dipertanyakan. Karena intinya adalah opening ceremony-nya itu udah berhasil dan bagus. Kalau kalian lihat video orang luar, dia komenin tentang Asian Games Indonesia, dia udah salut banget, gitu kan. Udah, wow, keren banget. Mungkin kalian pernah lihat juga, apa, yang di Inggris juga pernah terjadi. Ratu Elizabeth juga dia loncat dari helikopter waktu sama James Bond itu. Dan sebenarnya hal-hal kayak gitu, theatrical, itu kan bukan Ratu Elizabeth yang loncat, gitu loh. Tetapi ya, ya itu hanya theatrical, itu stuntman. Jadi nggak usah terlalu banyak dipertanyakan. Itu untuk masalah opening-nya. Kalau untuk masalah sekarang progres-nya Asian Games, ya. Itu banyak kejadian yang terjadi. Entah itu positif maupun negatif. Salah satunya yang negatif, ya. Adalah beberapa atli Jepang juga terlibat dalam prostitusi. Bukan artinya dia, apa namanya, dia menjual diri dia. Tidak. Tapi dia istilahnya memakai wanita prostitusi. Yang di mana seharusnya itu tidak boleh terjadi. Karena kan fokus mereka, tujuan ke sini adalah untuk berlomba, kan. Untuk menjadi pemenang, kan. Tapi tidak mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka dikirim pulang lagi akhirnya. Well, itu satu kejadian juga, kan. Dan beberapa kejadian-kejadian lain, ya. Seperti ada yang, apa, Anthony Ginting juga, kan. Yang dia sudah berjuang buat Indonesia. Padahal jelas-jelas dia sudah cedera banget. Dan bahkan lawannya respect banget, kan. Maksudnya dia itu sudah berusaha maksimal untuk tetap mengikuti itu. Dan memperjuangkan Indonesia. Padahal kondisinya itu tidak memungkinkan. Salud, sih, sebenarnya untuk dia. Dan so far juga dari, apa, dari sisi pencaksilah juga kita dapat medali dua. Dan mungkin saya nggak tahu ya, sekarang sudah bertambah lagi atau tidak. Tapi ya, wow banget sih. Overall sekarang mungkin baru dapat 14-15 medali. Mungkin setelah video ini tayang, lebih lagi medali yang didapatkan oleh Indonesia. Tapi intinya adalah, disini, bahwa... Apabila kalian orang yang, apa, orang Indonesia lah ya. Siapapun kalian, entah mau mendukung pemerintahan maupun tidak. Kalian dukunglah atlet-atlet Indonesia ini. Karena atlet-atlet Indonesia ini butuh kita dukung. Kita dukung dengan cara apa? Kita expose di, apa namanya, di YouTube. Dengan cara sering ditonton. Terus juga kalian share. Itu pun, itu termasuk bentuk dukungan. Ataupun yang kedua, kalian bisa nonton secara langsung di... Di Glorabung Karno. Ataupun di mana tempatnya kan. Berbeda-beda ya. Ya, pokoknya kalian intinya dukung dengan cara yang berbeda-beda. Tapi intinya, euforianya itu harus tetap ada. Orang Indonesia terhadap Asian Games ini. Sehingga, apa ya... Selain kita, pengorbanannya juga tidak sia-sia ya. Karena kan Asian Games itu sulit loh. Sebenarnya untuk merencanakan, bahkan melaksanakannya sulit sekali. Dan itu persiapannya berbulan-bulan. Bahkan kita juga berkorban soal gajil genap yang sampai minggu juga kan. Dan diperluas juga kan. Oleh karena itu, jadi kita jangan sampai pengorbanan kita juga sia-sia di sini. Oleh karena itu, tetap dukunglah atlet-atlet Indonesia. Untuk kalian orang Indonesia. Kalau dari negara lain, silahkan dukung juga negaranya masing-masing. Mari sukseskan Asian Games Indonesia saat ini. Karena apabila kita sukses, mendirikan, maksudnya melaksanakan Asian Games dengan bagus dan ya keren lah. Otomatis kita nggak hanya dipandang dalam negeri bagus, tapi dipandang luar negeri bagus. Oke guys, kalau kalian suka dengan video saya, kalian share ke teman-teman kalian, ke kolega kalian. Semoga mereka bisa terbuka pikirannya terhadap apa yang saya sampaikan di sini. Dan kalian bisa lihat di samping kiri atau kanan, itu ada video recommendation yang bisa kalian juga tonton videonya, yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke guys, see you in my next video. Terima kasih. Terima kasih.